Grup band SK Segidok pernah mengalami masa-masa kelam selama menjalani karir di industri musik Indonesia. Segidok harus menghadapi berbagai kendala yang sangat besar. Tapi, semua kisah kelam itu bisa diatasi dengan baik oleh Heru dan kawan-kawannya. Masa paling menyedihkan yang dialami Segidok terjadi pada tahun 2001 lalu. Para anggota grup band Jogja itu tidak akan pernah bisa melupakan momen kelam yang mereka alami. Saat itu, album Segidok yang kedua baru saja dirilis oleh Heru dan teman-temannya. Para personil Segidok saat itu berharap album kedua bisa lari seperti penjualan album pertama yang mencapai 20.000 kopi. Sayangnya, semua keinginan para anggota Segidok ternyata tidak menjadi kenyataan. Album Segidok justru hanya terjual 2.000 kopi saja. Dalam podcast Naik Kelas di kanal YouTube Authenticity pada tanggal 20 April 2023 lalu, Heru mengatakan konser Segidok juga langsung sepi setelah album kedua tidak laku di pasaran. Walaupun begitu, bukan berarti para personil Segidok memutuskan untuk pensiun dari industri musik. Heru dan kawan-kawan tetap bermain musik seperti biasanya karena menganggap musik sebagai hal yang menyenangkan. Selain itu, para anggota Segidok juga mempunyai kebersamaan yang sangat kuat, sehingga akhirnya tidak memutuskan untuk bubar. Tapi, mereka tetap membutuhkan pemasukan untuk menyambung hidup sehari-hari. Para anggota Segidok akhirnya bekerja sebagai pembuat kerajinan tangan di pabrik milik kakak Heru. Upah yang mereka dapatkan dibayarkan setiap akhir pekan. Sambil bekerja, mereka tetap bermain musik di ruangan yang ada di dalam pabrik tersebut. Tapi, suatu ketika ampli milik Raymond yang biasa digunakan para anggota Segidok untuk bermain musik ternyata dicuri. Heru menjelaskan, saat itu kondisi dirinya dan teman-temannya hanya lontang-lantung tanpa kejelasan karena sepi tawaran tampil dalam konser musik ataupun festival musik. Untung saja, Segidok bisa bangkit setelah meluncurkan album ketiga yang diberi judul Hot Dogs. Album yang diluncurkan pada tahun 2003 itu membuat nama Segidok kembali berkibar. Lagu-lagu Segidok seperti Sayidan membuat popularitas Heru dan kawan-kawan akhirnya naik lagi. Heru tidak memungkiri jika lagu-lagu Segidok yang ada di dalam album Hot Dogs memang banyak yang menjadi hits. Segidok bahkan sampai bekerja sama dengan EMI Indonesia, tetapi akhirnya putus kontrak pada tahun 2005 silam. Basis Segidok Bandis menilai album Hot Dogs menjadi penyelamat bagi dirinya dan kawan-kawannya selama menjadi musisi. Berkat album itu, Segidok bisa bangkit lagi dan namanya besar hingga menjadi salah satu band ska terbaik Indonesia seperti saat ini. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang masa-masa susah yang pernah dialami oleh Segidok? Tulis apapun pendapat kalian dan jangan lupa like, share, serta subscribe channel Youtube Waktunya Musik agar terus berkembang ya! Terima kasih telah menonton!